Intro Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan Disela-sela kesibukannya memantau penanganan pencegahan penyebaran wabah virus corona Menyempatkan diri untuk mengunjungi masyarakat di Lembang Rantebuah, Kecamatan Rantebuah Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Kalatiku yang didampingi Kepala Dinas Pertanian Pemkap Toraja Utara Menyerahkan bantuan bibit cengke ke 10 kelompok tani di Lembang Rantebuah sebanyak 10.647 pohon Selain cengke, Kalatiku juga menyerahkan bibit kopi Arabica secara simbolis sebanyak 12.400 bibit Yang akan disebar di berbagai kecamatan yang ada di Toraja Utara Dalam sambutannya, Kalatiku Paimbonan mengatakan bahwa dalam mengisi waktu di masa pandemi COVID-19 Para petani agar tidak hanya berdiam diri di rumah, tetapi bisa tetap aktif melakukan aktivitas atau kegiatan pertanian dan perkebunan Sudirman, upah anggota kelompok tani Garuang mengatakan Bantuan bibit cengke dari pemerintah di tengah pandemi wabah virus corona sangat membantu masyarakat, terutama petani Sementara Kepala Lembang Rantebuah Kanan Ismail seusai mendampingi warganya menerima bantuan Mengucapkan terima kasih kepada Pemkap Toraja Utara atas bantuan yang disalurkan ke petani yang ada di Lembang Rantebuah Terima kasih Terima kasih Pak Lembang, yang diberikan bantuan dari pemerintah daerah hari ini untuk kelompok tani mana saja dan apa saja yang diberikan Terima kasih Jadi untuk hari ini penyerahan yang diserahkan Pak Bupati itu ke kelompok tani Nah khusus di Lembang Rantebuah ada 6 kelompok tani untuk penerima bibit cengke Kemudian 3 kelompok tani menerima bibit jagung Itu jadi melalui kesempatan ini Mewakili masyarakat Rantebuah Menyampaikan terima kasih kepada Pemdator Raja Utara